Seperti ini dia jadinya Keren kan Halo guys ketemu lagi Kali ini aku akan re-unboxing Re-unboxing soalnya Unboxing pertama kali udah aku unboxing di toko Bareng sama penjaganya Aku cek-cek, aku coba-coba Dan ada beberapa yang udah aku pasangin Dan sekarang aku akan re-unboxing Lagi sampai di rumah Yaitu kamera dengan kamera DSLR Nikon D5500 Kamera Untuk pemula sih Seperti cocok untuk ayah akunya Bener-bener pemula banget Sebenernya kamera D5500 Ini udah ada adiknya sih Udah ada yang terbaru yaitu D5600 Cuman Aku lihat dari spesifikasinya Kayaknya hampir sama dengan ini Terus agak lebih berat Terus yang lebih Alasan yang lebih lagi untuk aku memilih Tetap memilih yang 5500 Karena harganya lebih murah Daripada yang 5600 Kalau terkendala budget Yaudahlah Gak apa-apa Bisa dipakai untuk Pengula dengan Fitur-fiturnya yang Lumayan canggih lah Sekarang kita lihat dari Dbox-nya Ini ada warna black Kameranya warna black Terus di nikon D5500 Ini ada Fitur-nya X-speed Photo nation SDXC Ada port HDMI-nya juga Ada wifi sertifikat Yang dimana memudahkan Kamu Untuk memindahkan Foto dan video Dari kamera Ke smartphone kamu Dan disini Gak ada NFC ya Kamera ini Aku belinya Kit bareng dengan lensa 18-55mm Lensa yang Standar sih Bukan super zoom juga Oh iya sebelumnya Aku belinya tadi Sekalian Aksesorisnya Aku beli ini Corongnya Tapi gak tau Apa namanya sih Terus Dapat Free Ini dapet free Cleaning kit Terus Aku ada beli lagi Ini UV filter Ini Amal Gratis tempatnya Ini UV filternya ada dua Satunya udah aku pasang sih Oke Sekarang kita buka ya Oke Dapat free Memory card 64MB Terus Ada Satu garansi Ini Oh banyak banget Nota-notanya Gak ngerti tulisannya Cina semua Gak paham Terus Ini juga ada Kayak ini Gak ngerti apaan Terus Wah Buku panduannya cuma satu Oh my god Buku panduannya cuma satu Dan menggunakan Bahasa Mandarin Jadi aku harus sering-sering Ngunjungi mbak Google Untuk Bagaimana mengoperasikannya Beda ya Soni ku kemarin Yang aku review kemarin Kalau kemarin Buku panduannya banyak Banyak banget Dan beberapa bahasa Sekarang buku panduannya cuma satu Bahasanya Mandarin juga Bikin otak aku bekerja keras ini Nanti Oke Langsung kita ke Ini ada Carnya Tempat charge Port charge Itu adalah Langsung seperti ini Dudukan charge Terus Ada kabel Kabel HDMI Untuk dicolokan ke TV juga ada Terus ini ada kabel USB Ini ada baterai Baterainya Nikon Lithium Nikon asli Baterainya Ini ada lensanya Ya Ini Nikon AP Nikon 1855mm 1 x 1 Banding 35-5 Banding 6 Oke ini Terus juga Kameranya Eh ya Ini talinya Udah Dipasangin Nama penjaganya Ya Dapat tali juga Ini Talinya Nikon Terus Ini kameranya Kecil banget Lumayan kecil sih Dibanding DSLRnya Sangat nyaman Dipegang Ininya terbaik dari kulit Jadi Memudahkan kamu Dalam memegang Dan Sangat tidak licin Sangat nyaman Eh dan Kamera ini Plus lens Beratnya Cuma sekitar 420 gram Jadi Kalau kamu mau Nge-vlog pakai ini pun Nggak bakalan Kekar sih Tangan kamu Megangin Ya disini Ada apa ya Oke Disini ada Tombol off Di atas ya Oleh atas Ini ada Flash Untuk lampu flashnya Terus ini ada Tempat micnya Dudukan mic Terus ini ada Tombol manual Tombol PASM Manual Terus on off Nya juga ada Disini Iubility Nya juga ada Disini Terus ini juga ada Pengaturan zoom Nya juga disini Kan Tombol info Ada Viewfinder Terus tombol menu Ada disini Tombol menu Ada disini Ini ada Viewfinder Terus Tombol info Terus ini ada Play Terus ini ada Kalau kamu Melihat rekaman Disini Terus ini ada Menu putar Disini oke Dan menu Kiri kanan Samping beroperasi Dengan bagus Tombol hapus Disamping sini Disamping sini Disini ada Port hdmi Terus ini ada Baterai Tempat baterai Tinggal Terus dibawah lagi Ada port Triport Terus disamping sini Ada wifi Ada port mic Disini Port hdmi Amal Port usb Terus disini Ada Tombol fn Terus untuk Mengaktifkan flash Mengeluarkan flash Kamu Ini Untuk Kalau kamu Mau melepas Lensa Tombol timernya Terus ada Tombol Berapa kali Kamu Mau mengambil gambar Terus Kita buka Di belakang Ada layarnya Wow Layar 3 inci Nice banget Ini aku suka banget Layarnya Bisa diputar 360 derajat Jadi Bisa dibalikan Seperti ini Sangat Sangat Menyenangkan Sekarang Ayo kita Kita buka ya Kita coba ya Kita masukkan Baterai Tiga gini Sudah langsung Otomatis Mengunci Sendiri Terus Kita Ituin Lensanya Bukanya Jangan Lama-lama Lensanya Cepet aja Sudah terpasang Sudah terpasang Kita buka Oh iya Ini UV filter Tadi yang Sudah aku Beli Satunya Sudah dipasang UV filternya Terus Coba kita Onkan Oke guys Terus Kalau kamu Mau menggunakan Lensa Pertama kali Ininya Diputar Ini kan Nanti di layar Ada keterangan Biasanya Ini kamu Tekan Sebilah ini Tapi diputar Ini baru bisa Dipakai Untuk memfoto Setelah itu Kamu gini kan Lagi Sudah Tidak bisa Jadi ini Sudah Standback Foto Dan Ini adalah Yang paling Rendah Yang paling Pendek Dari lensa Kamu Tapi Kalau kamu Sudah Sampai tidak Foto Sudah Sudah Selesai Kamu Tekan Ininya Kamu Tekan Lagi Jadinya Sudah Gini Oke Iya Sepertanya Ini Oh Ya Di lensa Ini Ada Ring Untuk Zoom Disini Ring Zoom Dan Ini Ring Fokus Jadi Kalau Kamu Memfokuskan Belakang Fokus Depan Fokus Di Sebelah Sini Contohnya Kalau Kamu Mau Bikin Foto Bokeh Otomatis Ring Zoom Yang Paling Gede Kamu Pakai Apapter Yang Paling Gede Disini Kamu Puter Yang Ini Aja Tinggal Kamu Pilih Yang Kamu Blur Yang Depan Atau Yang Belakang Tinggal Puter Puter Ininya Sangat Jampang Dan Ini Seperti Ini Menu Kayak Gini Wow Bahasa Indonesia Guys Menyenangkan Banget Yang Soninggu Kemarin Buku Panduannya Banyak Disininya Tidak ada Bahasa Indonesia Adanya Bahasa Inggris Sama Yang Mendekati Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Tak Tau Mau Cakap Apa Kalau Melayu Saya Tak Bisa Makanya Bahasa Inggris Tapi Itu Masih Memusingkan Bagi Saya Yang Sekarang Bahasa Indonesia Sangat Membantu Sekali Gampang Sekali Tinggal Pilih Pilih Seperti Ini Tekan Tekan Pasti Kamu Bisa Lah Ini Coba Aku Pasang Ini Oke Guys Sekian Dulu Unboxing Kali Ini Semoga Ini Bisa Bermanfaat Bacamu Thank Udah Lihat Videoku Comment Kamu Aku Tunggu Ya Dan Jangan Lupa Like Share And Subscribe Channel See You On The Next Video Bye